Pasarannya Pak Agung ini sampai ke Jawa Tengah kan? Punya slogan di Putra Tunggal Puyuh itu bermutra berdagang bersaudara. Halo, selamat sore Pemirsa. Saya sekarang berada di Sentra Industri Pembuatan Kandang Puyuh. Tepatnya di, ini saya dapat sponsor kaos Putra Tunggal Puyuh. Nah sekarang ini dalam aktivitas pembuatan kandang kuyuh tersebut. Cuman untuk lebih jelasnya Pemirsa, saya akan panggilkan pemilik dari perusahaan ini. Mari kita samperin beliau. Selamat sore. Dengan Bapak Agung. Beliau ini adalah pemilik dari perusahaan Putra Tunggal Puyuh ini. Jadi beliau insya Allah sudah senior dengan urusan perpuyuhan. Cuman untuk lebih jelasnya saya akan tanya-tanya tentang perpuyuhan ini pada beliau. Oke Pak Agung, di Putra Tunggal Puyuh ini, yang perusahaan Bapak miliki ini, ini melayani apa saja? Saya komplet Pak. Jadi perusahaan yang sangat komplet ini. Kami melayani di poltret, roletnya, dari jubitnya melari sampai rolet, terus dijual beli telur, terus sama kandangnya, plus akhirnya juga. Jadi orang di saat berpartner dengan Putra Tunggal Puyuh, jadi semua lini bisa terlayani. Jadi mulai bebit, terus mungkin produksi telurnya, pemasarannya, sampai yang akhir pun itu... Kami tampung. Oh tampung, luar biasa. Nah khusus untuk spesialis kandangnya nih, apa sih kira-kira keunggulannya dari Putra Tunggal Puyuh ini? Karena kan saya dengar pasarannya Pak Agung ini sampai ke Jawa Tengah kan, ke Jogja, ke Seragen, ke Pak Arti kemarin kan, saya lihat di Facebook gitu ya. Nanti yang bikin kami tertarik untuk nanya gitu kan, kok bisa sampai segitunya? Padahal sebenarnya kalau saya lihat, ini kayu di mana-mana ada sebenarnya. Untuk kawat ram streaming ini di Sumatu Kobaunan ada. Tapi kenapa kok pesennya di Putra Tunggal Puyuh gitu loh Pak Agung? Pertama kami menjaga kualitas Pak. Jadi pertama kami menjaga kualitas. Keduanya kami punya tenaga ahli yang memang bisa terpercaya dan sepitnya cepat. Jadi kami mengupayakan punya slogan di Putra Tunggal Puyuh itu bermutra berdagang bersaudara. Jadi dari situ saya menganggap orang yang pesen kepada kami itu apapun di dunia perpuyuh yang baik peralatan, itu kami usahakan setepat mungkin dari jadwal yang sudah ditentukan. Banyak orang mengatakan bahwa di kami ini pelayanannya cepat tersampaikan. Jadi poin utamanya adalah cepat, yang merespon pesanan gitu ya. Bisnis itu memang kepercayaan yang pertama gitu ya. Apalagi sekarang sistem online ini kan kadang antara pembeli, pemesan dengan penjual ini kadang kan tidak ketemu gitu kan. Nah kira-kira kayunya sendiri nih yang membedakan daripada kayu yang lain nih. Ini terbuat dari kayu waru, banyak sekali dari kayu waru. Yang saya pakai waru gunung. Jadi kenapa waru gunung teksturnya lebih halus, lebih oke, lebih sitata, lebih mudah. Dan plus, kayu ini bener yang memang katakanlah ini lunak, tapi tidak suka gitu, rayap, nongol, tidak suka. Umur kayu menentukan ya? Umur kayu menentukan? Belah. Terus tempat lokasi ketika kita motong kayu itu juga dipilih lagi dari penjual. Kami pakai serut, mesin serut. Pertama, fungsinya memang memperhalus kayu, tapi keduanya itu untuk membuat kayu itu seragam dengan ukurannya masing-masing. Oke. Seperti itu. Yang pasti saya lihat memang rapi sih gitu ya. Pekerjanya juga digarap dengan profesional, dengan alat-alat yang kekinian gitu ya. Yang kayak begini ini apa Pak Agung? Yang ini baterai puyuh pakai conveyor. Yang dimaksud conveyor? Conveyor itu nanti tempat kotorannya si Poyo itu dia dikasih mesin, dikasih ruang, dia bisa jalan sendiri. Oh kotorannya jalan sendiri gitu ya? Jadi ambilnya nggak manual per kolom begini ya? Nggak manual. Oh, lebih juga ya. Nah, jarang sekali kawan-kawan yang bikin seperti ini. Ini kan sudah masuk ke ranah ke perusahaan, pabrik. Pelanggan kami yang dibotong. Kurang lebih ini kapasitasnya 60 ribu. Jadi, kami bukan mempunyai patent katakanlah kodak kami harus begini enggak Pak. Jadi, bisa request. Artinya bisa request. Saya punya kanjang, saya ingin model seperti ini, kami bisa Pak. Oh berarti ukuran tidak baku gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, yang justru menggelitik dalam pikiran saya, dalam otak saya ini, kok saya dari, lihat dari desainnya ini ya, kayunya ini, cara merekatannya kok saya nggak ketemu Pakku ya? Ya, kami berani investasi untuk membeli alat, dimana alat itu tadi sangat mendukung sekali dan kelebihannya di situ, Pak. Jadi, kebanyakan produksi kandang lain nggak seperti itu, Pak. Masih pakai... Mereka masih paku ya, pakai paku manual. Iya, makanya saya nggak lihat paku, nggak lihat palu, gitu kan. Iya, berbeda jauh Pak, antara paku sama pakai mesin berbeda jauh. Bedanya di mana? Bedanya, satu, pertama pengerjanya lebih cepat pakai mesin, pertama itu. Itu sudah pasti ya, ukuran mesin. Keduanya, keduanya, pakunya lebih kuat ini, lebih kuat pakai paku mesin, karena pakunya pakai paku khusus, pertama dia nggak bisa karatan. Kedua... Stainless ya? Iya, stainless, oke. Dia stainless, dia nggak bisa karatan, terus ketika dia sudah masuk ke kayu, testur kayu itu, mau testurnya lembut, mau testurnya keras, dia pasti nempel, karena ada campuran lemnya. Begitu. Nah, perbedaannya di situ. Kebanyakan pelanggan kami, membeli baterai dari kami itu puas, karena memang kuat. Kalau saya lihat, waktu dinaikkan di kendaraan, di pickup gitu ya, atau di truck dengan begitu tingginya, waktu nyampe di tempat, di lokasi, waktu dipasang apa nggak goyang, mikir saya begitu gitu kan. Dengan segini banyaknya kapasitas yang diangkut gitu kan. Nah, ternyata rahasianya di situ ya? Rahasianya di situ. Kalau yang anti tikus berarti kayunya juga beda gitu? Kayunya sama, jenis kayunya sama, modelnya yang terbeza. Oh, betul. Contohnya ada di kandang saya, yang anti tikus itu ya? Oh iya, kami ingin tahu itu, yang anti tikus seperti apa. Nah, ini kandang yang sudah terpasang, dan yang didesain untuk anti tikus. Ya, betul. Ya, bedanya di mana Pak Agung? Bedanya, kalau yang biasa itu di atasnya sini bambu, ya, yang di atas bambu ini kawat, supaya tikus nggak bisa masuk. Oke. Ini press, sudah presisi sekali, jadi tidak ada celah sama sekali untuk tikus masuk. Terus kedua kalinya di sini dikasih tutup lagi, yang biasa itu nggak ada tutupnya seperti ini. Nah, dari celah-celahnya di sini juga dikasih tutup lagi. Ya, lebih simpel. Dan biasanya kelebihannya anti tikus ini, biasanya para peternak itu nggak bikin kandang induk seperti ini Pak. Jadi kandang induknya cuma atap di atas tok, nanti yang pilar-pilar sampingnya ini nggak ada. Karena dia posisinya kandangnya sudah anti tikus. Plus dia mengirit biaya untuk pembikinan kandang induk. Oke, Pak Persa, itu hasil wawancara kami dengan pemilik perusahaan perpuyuan, ya. Khususnya yang bernama Putra Tunggal Puyuh tadi. Untuk sementara di part pertama ini, ya kami bahas tentang perkandangan. Dan saya yakin sudah cukup informasinya. Ya, dan cukup luar biasa saya ucapkan terima kasih pada pemilik perusahaan Putra Tunggal Puyuh dengan Bapak, Khusus Wanto ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, share, dan komen kalau memang ini dirasa bermanfaat. Yang terpenting adalah supaya Anda mendapatkan informasi berikutnya. Jangan lupa di-klik tombol subscribe dan loncengnya, guys. Jadi di saat kami meluncurkan episode berikutnya tentang perpuyuan yang lain, mungkin Anda semua sudah mendapatkan informasi itu justru malah dapat yang pertama mungkin. Terima kasih atas kedatangannya ke sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk para peternak Puyuh di Indonesia. Senang bisa ketemu dengan Pak Agung. Semoga lancar usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.